Selamat datang kembali, di bagian ini Anda akan belajar tentang proses simbologi untuk membaca PAN ID dan PFD dengan percaya diri. Anda harus mengetahui legend dan simbol yang digunakan dalam gambar-gambar ini. Apa itu simbol PAN ID atau PFD? Simbol P adalah representasi grafis dari peralatan fisik, saluran pipa, valve, dan instrumen yang dipasang di lapangan. Simbol P dan tingkat informasi yang tersedia di PAN ID dapat berubah dari perusahaan ke perusahaan. Tetapi lebih atau kurang, mereka memberikan informasi serupa. Ada beberapa standar ISO dan standar Inggris yang tersekiah yang memberikan simbol dan praktik terbaik untuk menggambar PFD dan PAN ID. Seperti ISA-S51, PS5070, dan ISO 10628. Seperti dikatakan sebelumnya, bagian ini akan membangun fondasi yang kokoh, yang akan membantu Anda untuk membaca PFD dan PAN ID di tempat kerja Anda. Jadi, mari kita mulai dengan simbol garis. Di sini, garis berarti tidak hanya pipa, tetapi juga garis lainnya. Ada berbagai jenis garis yang digunakan pada PAN ID untuk memberikan informasi yang berbeda. Periksa slide ini, saya telah menunjukkan berbagai baris yang akan Anda temui saat membaca PAN ID. Pertama adalah pipa proses utama untuk membedakan jalur proses utama dari jalur proses minor. Seperti jalur utilitas. Jalur proses utama ditujukan dengan huruf tebal garis dari pipa minor. Ingatlah, bahwa ini dapat berubah dari perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah pipa tracing panas untuk mempertahankan aliran dalam pipa yang membawa cairan tebal dan berlilin seperti minyak bakar. Minyak mentah berlilin dan produk antara yang berat harus dipertahankan pada suhu yang tinggi. Untuk menjaga suhu proses ini, peracakan panas ridha digunakan bersama dengan pipa proses utama. Ada dua jenis penelurusuran yang digunakan dalam industri ini. Yang pertama adalah steam tracing. Dan yang kedua adalah electric tracing. Nama ini sendiri memberikan Anda indikasi bahwa dalam steam tracing pipeline, steam digunakan untuk memanaskan jalur proses utama dan dalam jalur pipa. Sejak panas listrik, listrik digunakan. Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat bahwa tabung kecil terpasang ke pipa proses utama. Tabung ini dikenal secara garis kalkir dan batang dilewatkan secara terus menerus untuk menjaga garis proses utama tetap panas. Setelah penelurusuran dilakukan, pipa terisolasi untuk menjaga kehilangan panas seperti yang Anda lihat pada gambar terakhir. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengidentifikasi garis itu, cicak aliran, atau hanya terisolasi? Nah, lihat gambar tengah. Jika pipa tersebut adalah jejak uang daripada Anda, akan melihat manifold uang yang memasuk uang ke saluran kalkir secara berkala. Sekarang, lihat gambar untuk penelusuran listrik. Kabel pemanas listrik terpasang ke jalur proses utama untuk memanaskan pipa. Listrik disuplai ke kabel ini yang menghasilkan panas untuk menjaga saluran tetap panas. Jika saluran yang terisolasi, Anda dapat dengan cepat mengidentifikasi jalur pipa listrik dengan bantuan kotak sambungan listrik yang digunakan untuk menghubungkan kabel. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketersediaan uang, operasi, dan biaya perawatan adalah parameter utama yang memutuskan jenis penelusuran apa yang akan digunakan dalam pipa. Inilah akhir kuliah. Kuliah berikutnya, Anda akan belajar tentang simbol garis yang tersisa. Simbol selanjutnya adalah ceketit pipeline atau perpipaan berjaget. Pipa berjaget sering berada di proses utama. Dalam bahasa sederhana, bisa kita sebut pipa di dalam pipa. Ceketit pipeline sering dipakai karena kita memerlukan distribusi panas yang merata. Dalam gambar ini, Anda dapat melihat hubungan inlet dan outlet. Steam atau hot oil disuplai ke jenis penelusuran untuk menjaga agar pipa tetap panas. Dalam kilang sulfor recovery sering dipakai ceketit pipeline. Di sini adalah dua simbol yang menggambarkan simbol perpipaan berjaget. Perlu diperhatikan bahwa simbol dapat berbeda perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dalam kilang sering ada rencana memodifikasi perpipaan. Berikut adalah modifikasi perpipaan yang ada. Garis putus-putus adalah rencana perpipaan setelah modifikasi. Gambar kedua adalah kondisi existing perpipaan. Dan yang terakhir perpipaan existing yang akan dihilangkan. Berikut adalah gambar rencana modifikasi BFD. Ada dua warna untuk menggambarkan fasiliti baru dan lama. Fasiliti existing digambarkan warna hitam. Sedangkan fasiliti baru digambarkan warna merah. Berikutnya adalah hubungan instrumentasi. Ada beberapa macam tipe instrumen untuk mengontrol aliran, tekanan, dan suhu. Di sini kalian melihat simbol garis electrical, pneumatik, hidrolik, mechanical, dan kapilar. Dalam membaca PNID, nanti kalian akan menemui ini. Dan berikut adalah sinyal komunikasi antara instrumen dan kontrol panel. Perbedaan tipe sinyal digunakan untuk komunikasi menuju DGS atau PLC. Di sini kalian bisa melihat sinyal nuklir, elektromagnetik, sonic, optik. Sinyal data atau digital, dan sinyal wireless. Kuliah selanjutnya membahas simbol komponen perpipaan. Selamat datang kembali. Dalam kuliah ini, Anda akan belajar tentang berbagai jenis simbol fitting atau pemasangan pipa yang digunakan dalam BFD dan PNID. Mari kita mulai dengan ujung pipa. Secara umum, pipa digunakan untuk membawa fluida dari satu peralatan ke peralatan lainnya. Tapi banyak pipa memiliki dead ends atau jalan buntu. Ada dua jenis jalan buntu atau dead ends. Pertama adalah permanent yang tidak bisa terbuka. Dan yang kedua, flexible yang dapat diakses untuk pemeliharaan. Di sini, di slide, Anda dapat melihat dua jenis. Simbol pertama adalah ujung tutup pipa boot welded yang digunakan untuk mengakhiri pipa. Yang kedua adalah koneksi plane-flank yang dapat digunakan untuk pemeliharaan pipa saat dan ketika diperlukan. Jenis ujung pipa ini juga digunakan untuk sambungan pipa di masa depan. Koneksi flank yang hemat biaya mahal dibandingkan dengan tipe tutup ujung. Untuk pipa bor kecil, tutup berulir, atau di sini, Anda dapat melihat simbol untuk keduanya. Simbol terakhir pada slide ini digunakan untuk koneksi selang. Di dalam pabrik, untuk pemeliharaan dan pemeliharaan, Anda memerlukan utilitas seperti udara, air, dan nitrogen. Pabrik proses memiliki garis-garis ini, tetapi untuk membawa utilitas ini ke peralatan yang diperlukan, Anda perlu selang fleksibel. Jenis koneksi ini menyediakan koneksi cepat keselang dan pipa. Selain utilitas, ada beberapa tempat lain yang juga menggunakan jenis koneksi ini untuk memuat cairan di pabrik. Seperti beberapa unit dosis dan koneksi busa pemadam kepakaran. PAN-ID tidak menunjukkan komponen pipa seperti Siku, TEE, Forged, Oled, dan lain-lain. Namun, koneksi flank ditunjukkan dengan jelas dalam PAN-ID. Mari kita lihat beberapa simbol yang secara teratur digunakan dalam PAN-ID dan PF-ID. Simbol pertama adalah concentric reducer yang biasanya digunakan pada saluran discharge PAN. Simbol kedua adalah eccentric reducer dengan bagian atas yang rata yang biasanya digunakan dalam jalur suction PAN untuk menghindari akumulasi udara. Simbol ketiga adalah eccentric reducer dengan dasar sisi datar yang biasanya digunakan di semua saluran pipa lain yang bersandar pada pipe rack yang mempertahankan ketinggian bagian bawah pipa. Simbol keempat adalah untuk persyaratan flank spool. Terkadang spool jenis ini diperlukan untuk kemudahan perawatan. Di sini, di slide ini Anda dapat melihat simbol untuk spectacle blind, spide, dan special. Spectacle blind, spide, dan special digunakan untuk isolasi positif bagian garis atau peralatan selama perawatan dan penutupan. Ini memberikan fleksibilitas untuk peneliharaan karena Anda dapat mengisolasi bagian dari sistem dan sistem sisanya dapat berjalan secara normal. Spectacle blind adalah pelat baja yang dipotong menjadi dua cakram pular dengan ketebalan terbentuk dengan potongan hidung kecil. Salah satu cakram adalah pelat padat dan yang lainnya adalah cincin, diameter dalam cincin sama dengan ID pipa untuk memudahkan aliran garis. Simbol pertama adalah untuk blind tontonan yang biasanya terbuka, yang berarti cairan akan melewati garis ini terus-menerus selama operasi normal. Sedangkan simbol kedua adalah untuk blind tertutup, tontonan normal, yang berarti cairan tidak akan melewati garis ini selama operasi normal. Spectacle blind juga dikenal sebagai gambar 8 karena bentuknya. Simbol ketiga dan keempat adalah ring special dan spade blind. Mereka sama dengan spectacle blind, kecuali bahwa keduanya tidak saling menempel. Mereka digunakan untuk pipa ukuran besar karena bobot tunai terlambat ini akan sangat besar. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengidentifikasi bahwa spade dipasang dalam barisan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan mengidentifikasi bahwa spade dipasang dalam barisan atau spade dipasang pada barisan. Nah, lubang di bor di pegangan kunci spesial untuk identifikasi sehingga Anda dapat dengan mudah mengatakan bahwa spesial sesuai. Anda dapat melihat lubang pada gagang di gambar spesial. Orifice flank adalah salah satu item yang Anda temui sangat sering di PNID. Ini digunakan dengan pelat orifice terbatas untuk mengukur laju aliran fluida. Anda dapat melihat dua simbol berbeda yang digunakan untuk menunjukkan lubang orifice dengan pelat lubang orifice. Pada gambar Anda dapat melihat lubang orifice, pelat orifice dan item lain yang digunakan dalam rakitan lubang. Inilah akhir kuliah, berikutnya Anda akan belajar tentang simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menunjukkan berbagai informasi dalam PFD dan PNID. Sampai jumpa.